Saya pernah mendengarkan pesan dari beliau Zin, ini tuh peninggalan Aba Suhar Lanjutkan jangan sampai mati kegiatan yang seperti ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenal lagi Asmaipon Ahmad Afandi Omor Pak Polo 2 tahun Domisili Kenciran Sorbeja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Abdina Muhammad Fawzin Guru MTS Ibnu Hussein Kelahiran Bengkelan Medura Omor Telopolo Lema Domisili Ampel Sorbeja Salam Setongdara Sampung Setretanan Alhamdulillah Saya mengenal Pak Garnusa Sejak usia SMP Saat itu saya Tinggal di pesantren Sidoresmo Pondok pesantren Al-Badar Sidoresmo Surabaya Waktu dulu SMP saya masih Sekolah Umum Tapi jiwa ini sudah mengenal Pak Garnusa Bahkan dari waktu SD itu Saya memang hobi di pencah silat Masuk ke SMA Anadiyah Kebetulan pengurus kepala sekolahnya Yaitu G.Haji Abbaswarbillah Dan saya dididik langsung oleh senior saya Yaitu Kak Safi'i Sejak tahun 1997 Saya ketika waktu kelas 2 SMA Itu saya dikasih mandat Bahkan kepala sekolah menunjuk saya langsung Untuk melatih di salah satu sekolah Di bawah naungan Nahdotulama Yaitu SMP Hatijah Surabaya Dan seterusnya sampai kuliah Bahkan Alhamdulillah Saya sudah lulus S1 Gakale Bahkan sekarang jadi guru Pejokah Perjalanan di Pak Garnusa Begitu singkat Tetapi sangat luar biasa Awal mula tahun 2002 Saya ketemu di Kak Afandi Di salah satu sekolah Di MTS Taswirul Afkar ketika itu Saya diajak teman Untuk bergabung Pelatihan Pak Garnusa Dan ketemu dengan Kak Afandi Pelatih pertama kali yang Ngajarin saya Jurus-jurus Pak Garnusa Beliaunya Kebetulan Kami berdua Adalah sedarah Yaitu Situng dere Satu darah Yang artinya Sama-sama orang Madura Dan insya Allah sama-sama Sangat Senang Pencak silat Di Madura itu Kalau tidak bisa silat Jangan ngaku orang Madura Seperti itu Alhamdulillah Begitu cepat Tahun 2005 Saya sudah diangkat Asisten pelatih Dan 2007 Disahkan sebagai pelatih Hingga sekarang Alhamdulillah Sudah bisa membawa Anak-anak Dari tingkat Kota Hingga internasional Untuk kepra saya Alhamdulillah Saya pada tahun 2018 Kalau tidak salah Itu Alhamdulillah Mungkin barokahnya Dari Pak Garnusa Saya di telpon Pada malam hari Untuk segera Mengurus paspor Untuk ke Jakarta Mendapat undangan khusus Ya Tamu negara Untuk mewakili Indonesia Dalam acara Festival Janatria Saudi Arabia Dan itu Bersama senior-senior saya Awalnya Sebelum kita Mas Kenerbang Ke Arab Saudi Itu Saya di Karantina Selama kurang lebih 5-11 hari Di Jakarta Dan Selama karantina Itu ada Program-program latihan Untuk mempersiapkan Penampilan Penampilan Yang akan Kita tampil Di Arab Saudi sana Dan bahkan Langsung Dipantau langsung Oleh Tim Formi Waktu itu Sama ketua Forminya Sama staff-staffnya Dan sampai hari Ya Di sana Saya Sampai Nampil Kalau tidak salah Sekitar 4 kali 3 kali 4 kali Dan Alhamdulillah Luar biasa sekali Dari rombohan Pak Garnusa ini Dapat bonus Umroh Fikri ini Anak saya Yang pertama Keperanya beliau Ya Sejak dia Usia TK itu Memang sudah Saya kenali Tentang Pencah silat Bahkan dia Kelihatannya Ada potensi Kemampuat Terus Saya titipkan Ke Anak-anak Buah saya Untuk dilatih Salah tahun 2000 Kalau tidak salah Itu di Safirakab Safirakab Di Al-Jazair Di Timur Tengah Ya Dari perjalanan pertama Mungkin Semoga Semoga Atlet-atlet Saya Kedepan Semuanya Khususnya Seluruh atlet Pak Garnusa Tidak terjadi Seperti saya Saya mungkin Bisa dikatakan Pelatih Yang Tanpa Juara Saya Pernah bersama Ke Afandi Beliaunya Mewakili Pak Garnusa Surabaya Ketika itu Usia Dewasa Saya Usia Remaja Alhasil Karena Domisili Saya Ketika itu Masih Di Bangkalan Jadi Saya Belum Pernah Ikut Pertandingan Ada Satu Kata Yang Membuat Semangat Ketika itu Salah satu Pengurus Bapak Sugeng Mungkin Semuanya Sudah Kenal Mengatakan Seperti ini Kamu Tidak Usah Sedih Meskipun Tidak Bisa Bertanding Kamu Buktikan Di Pagar Nusa Kamu Harus Bisa Mencetak Pesilat Pesilat Yang Itu Yang Masih Tertanam Begitu Juga Kak Fandi Selalu Menanamkan Tidak Pernah Berhenti Berbuatlah Di Pagar Nusa Karena Akan Ada Jalan Di Sana Sebenarnya Yang Paling Berkesan Di Kami Adalah Mempunyai Kesempatan Kesempatan Tampil Di Depan Orang Orang Besar Contohnya Seperti Tampil Di Presiden Di Menteri Itu Sudah Sangat Sering Artinya Ini Mimpi Yang Terjawab Ketika Pertama Kali Saya Tidak Bisa Menujakan Di Matras Tapi Alhamdulillah Tahun 2016 Saya Ketika Menjuarai Festival Nasional Di Taman Mini Alhamdulillah Juara Tiga Di Perorangan Putra Baik Ada Kejadian Yang Sangat Luar Biasa Ketika Porsene NU Tahun 2023 Yang Rangkaian Dari Satu Abad NU Saya Sendiri Ketika Itu Dipanggil Pusat Dua Hari Sebelum Pelaksanaan Dua Hari Sebelum Pelaksanaan Karantina Itu Saya Diminta Datang Ke Sulu Untuk Mengkonsep Sebuah Penampilan Sekitar 50 Pesilat Dengan Bermain Kipas Alhamdulillah Ketika Nyampe Di Sulu Dibantu Banyak Tim Dan Penampilannya Luar Biasa Disitu Membuktikan Bahwa Pagarnusa Tidak Hanya Sekedar Bisa Bertarung Tetapi Juga Bisa Menyajikan Penampilan Penampilan Yang Mampu Dinikmati Oleh Orang Orang Yang Awam Tentang Kejaksilat Selain Itu Saya Juga Pernah Menjadi Instruktur Di Platnas Tahun 2020 Kalau tidak Salah Itu Di Semarang Sangat Berkesan Sekali Karena Pesetarnya Juga Banyak Nasional Dari Berbagai Provinsi Juga Antusias Itu Pengalaman Yang Sangat Luar Biasa Ternyata Tugas Pagarnusa Masih Panjang Masih Banyak Pelatih Pelatih Yang Belum Sesuai Dengan Standar Tapi Insyaallah Mudah-mudahan Program Pengurus Pusat Nanti Akan Berjalan Sesuai Dengan Rencana Dan Yang Terakhir Saya Juga Membawai Tim Jawa Timur Jadi Jawa Timur Kemarin Meraih Juara Umum Dengan Meraih 21 Emas 19 Nya Itu Dari Pencaksilat Dan Emas Pertama Yaitu Dari Kategori Seni Yaitu 7 Emas Ini Yang Membuat Kami Sangat Bangga Terhadap Teman-teman Pelatih Yang Lain Juga Pesilat-pesilat Jawa Timur Pada Pus Sebenarnya Simple Ya Sebagaimana Umumnya Program-program Yang Ada Itu Harus Dijalankan Mulai Mulai Dari Tingkat Kecamatan Hingga Tingkat Nasional Maksudnya Program itu Setiap Tingkatan Itu Mempunyai Tingkatan Yang Berbeda Artinya Mulai Dari Bawak Betul-betul Dari Bawak Contoh Saja Biasanya Di kita Kadangkala Tidak Percaya Diri Ketika Mengkonsep Sebuah Penampilan Jadi Belum Tercipta Jurus Sudah Ada Gerak Dasar Itu Akan Mempermudah Itu Yang Pertama Yang Kedua Program Harus Jelas Mulai Dari Tingkat Kecamatan Kota Daerah Atau Platnas Atau Nasional Jadi Harus Minimal Dua Kali Dilaksanakan Dalam Satu Tahun Kenapa Seperti Itu Kalau Tidak Diasa Terus Biasanya Kita Akan Sering Lupa Jadi Yang Terpenting Adalah Program Pelatihannya Dijalankan Terus Untuk Mengukur Itu Sesering Mungkin Adakan Perlombaan Tidak Harus Sekala Besar Tidak Harus Sekala Besar Karena Dulu Pagar Nusa Tidak Sebesar Ini Mungkin Ini Yang Harus Dilakukan Di Daerah Yang Lain Saya Pernah Mendengar Kapan Dulu Memulai Kejuaraan Pertama Kali Yang Diadakan Pagar Nusa Kiprah Selama Di Seni Surabaya Dulu Itu Surabaya Memang Minim Pelatih Dan Pelatih Yang Unggul Itu Komandan Malik Mas Malik Bilang Ayo Kita Uji Cobala Murid Tiba Tiba Kedengaran Abah Suar Bilah Akhirnya Didengar Oleh Beliau Apain Kamu Uji Cobal Sudah Pakai Kejuaraan Ada Rasanya Beban Ya Mau Tidak Mau Akhirnya Terlaksan Dan Dengan Memulai Saya Mengagendakan Mas Malik Kejuaraan Cabang Sampai Sekarang Terus Minimal Setelah Sekali Kadang Ada Sampai Sekarang Ini Bahkan Banyak Permintaan Permintaan Sekolah Itu Mengajakan Kejuaraan Di PAC-PAC Pun Sudah Terlaksa Memang Memang Kadang Kadang Karena Berbicara Pencaksilat Biasanya Dibicarakan Pertandingan Pertarungan Tetapi Sebenarnya Tidak Hanya Itu Kita Belajar Pencaksilat Pencaksilat Ada Tiga Aspek Ada Olahraga Seni Bela Diri Dan Mental Spiritual Tentunya Mungkin Kita Akan Bicarakan Terkait Seni Bela Diri Di Dunia Pencaksilat Itu Yang Dikenal Bukan Pertandingannya Tetapi Seni Bela Diri Maka Dari Itu Kami Berdua Bukan Tidak Senang Tanding Tetapi Ada Lebih Greget Ketika Kita Lebih Melestarikan Seni Budaya Karena Di Budaya Kita Di Kebetulan Di Bangkalan Di Madura Itu Ada Yang Namanya Pencak Arisan Dan Itu Sampai Ke Surabaya Penca Arisan Itu Di Satu Minggu Sekali Di Adakan Pertemuan Disitu Ada Sumbangan Hasil Sumbangan Atau Arisan Tersebut Dibuat Operasional Untuk Penampilan Pencaksilat Nah Ini Yang Menjadi Modal Dasar Artinya Tanpa Latihan Sebenarnya Kalau Betul Mengikuti Alur Ini Kita Gampang Sekali Karena Di Dalamnya Kita Sudah Belajar Selain Jurus Kita Juga Diajari Mental Terserang Kalau Tantangannya Sibanyak Sebenarnya Itu Tadi Kebanyakan Orang Madura Sebenarnya Itu Terutama Kita Yang Surabaya Di Daerah Utara Itu Banyak Yang Petarung Sebenarnya Silat Itu Kan Awalnya Memang Budaya Seni Budayanya Mengingat Seni Arisan Yang Satu Minju Sekali Ini Adalah Kegiatan Yang Sangat Luar Biasa Yang Dulu Pernah Dibesarkan Oleh Al-Maklum Abba Suhar Di Daerah Surabaya Utara Itu Ada 48 Perburuan Lokal Ketika Itu Kegiatannya Setiap Minggu Itu Arisan Pindah Tempat Dan Alhamdulillah Abba Suhar Yang Menang Ketika Itu Semua Perburuan Yang Ada Di Daerah Surabaya Utara Itu Akhirnya Masuk Kepagar Usaha Dan Sampai Sekarang Itu Yang Makanya Banyak Pesilat Pesilat Yang Dari Surabaya Itu Seminya Memang Dari Utara Karena Memang Makanan Sehari Hari Tiap Minggunya Sudah Terbiasa Menampilkan Seperti Lebih Jelasnya Untuk Pencak Silat Arisan Yang Dinaungi Ketika Itu Oleh Abba Suhar Kavandi Yang Lebih Tahu Saya Pernah Mendengarkan Pesan Dari Beliau Zin Ini Peninggalan Abba Suhar Lanjutkan Jangan Sampai Kegiatan Seperti Memang Menarik Sekali Pada Waktu Itu Abba Suhar Mempunyai Data Para Pendekar Pendekar Perburuan Lokal Dan Kebetulan Perburuan Lokal Ini Pendekarnya Orang-orang Nah Iin Jadi Walaupun Beliau Dari Asal Perguruan Lain Namun Karena Fanatiknya Dengan Nah Dutululamak Dan Dutululamak Punya Pecak silat Yaitu Taga Nusa Akhirnya Beliau Gabung Dengan Melalui Arisan Arisan Itu Alhamdulillah Para Pendekar Itu Guyup Bersatu Dan Waktu Itu Pertama Kali Di Surabaya Utara Abad Sohar Yang Mengesahkan Langsung Dan Mengesahkan Mengesahkan Langsung Pada Waktu Itu Saya Sebagai Saksi Hidup Dan Saya Waktu Itu Juga Disuruh Tampil Sepinter Apapun Kita Berlaga Punya Jurus Jurus Apa Kalau Tidak Terbiasa Di Panggung Itu Beban Mental Juga Jadi Harus Tantangannya Khususnya Ganda Apalagi Kita Berhadapan Dengan Senjata Lengah Sedikit Sininya Beset Itu Sering Kita Alami Murid Murid Kita Makanya Kalau Saya Dengan Hosin Mencari Pasangan Khususnya Pasangan Ganda Ini Yang Betul Anaknya Siap Dan Fisiknya Sama Sama Oke Dan Kadang Postur Itu Juga Mempengaruhi Tergantung SDM Pesilatnya Kalau Dari Surabaya Atau Dari Bangkalan Dari Madura Biasanya Cepat Biasanya Cepat Karena Memang Memang Kebiasaan Di Madura Itu Pencaksilat Tidak Hanya Bergerak Dan Berekspresi Tidak Berekspresi Itu Mudah Kita Melotot Berekspresi Tetapi Juga Harus Ada Rasa Di Dalam Ekspresi Itu Rasanya Betul Betul Keluar Jadi Ekspresi Yang Dibuat Dan Yang Berah Yang Ada Rasanya Nah Ini Yang Susah Jadi Kalau Kita Bertanya Berapa Lama Tergantung Kalau Memang Pesilatnya Berkomitmen Berkomitmen Misalnya Cepat Justru Latihan Tanding Menurut Saya Mudah Karena Kalau Sudah Bisa Seni Langkah Langkah Seni Dikuasai Bertanding Tinggal Memperdalam Teknik 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 Pertarungan Begitu Contohnya Di Ganda Sudah Banyak Teknik Pertarungan Tinggal Dilaksanakan Untuk Para Pelatih Pelatih Mudah Generasi Mudah Pesan Saya Janganlah Kalian Berputus Asa Tetap Sabar Dan Telaten Dan Tetap Semangat Ya Memang Karakter Murid-murid Kita Itu Berbeda Ada Salah Satu Karakternya Memang Ahli Seni Juga Ahli Ditanding Dan Selain Itu Juga Ada Dukungan Dari Orang Tua Dan Pendekatan Pelatih Terhadap Orang Tua Jangan Sampai Putus Karena Apapun Nasib Murid-murid Kita Atlet-atlet Tergantung Pelatihnya Juga Selain Siswa Dan Juga Orang Tua Untuk Itu Berlatih Dan Berlatih Jadi Jangan Putus Asa Kita Ini Salah Satu Contoh Yang Saya Alami Di Pelatih Ke Surabaya Bahkan Sampai Sekarang Saya Belum Pernah Melihat Pelatih Yang Pernah Melatih Setikat Usia Kanak-kanak Jadi Kita Harus Telatih Harus Telatih Sahabat Insyaallah Dengan Keikhlasan Para Pelatih Untuk Melatih Siswa Didinya Insyaallah Muridnya Manfaat Dan Akan Berhasil Simple Saja Sebenernya Kalau Kita Komitmen Pagar Nusa Jurus Pagar Nusa Yang Kita Kembangkan Jadi Kebanyakan Kita Melatih Anak-anak Fokusnya Terpecah Bukan Berarti Tidak Boleh Latihan Tanding Tetapi Biasanya Kalau Kami Mengajarkan Hafal Jurus Dulu Baru Keprestasi Karena Kalau Kita Meninggalkan Jurus-jurus Yang Ada Apalagi Tidak Pernah Dilatih Jangan Harap Bisa Artinya Jangan Harap Bisa Berpagar Nusa Karena Jurus Ini Yang Menciptakan Bukan Sekedar Pendekar Tetapi Hasil Musawarah Kiai Dan Pendekar Jadi Mungkin Kepada Seluruh Pesilat-pesilat Pagar Nusa Jangan Ragu Jangan Ragu Belajar Jurus-jurus Pagar Nusa Meskipun Selangkah Rapat Tetapi Di Dalamnya Banyak Makna Yang Bisa Kita Ambil Dan Insya Allah Siapa Saja Yang Melestarikan Jurus-jurus Pagar Nusa Jalannya Akan Lancar Apalagi Cuma Berprestasi Pada Prinsipnya Kami Welcome Kami Pernah Mendengarkan Salah Satu Juru Pagar Nusa Jurus-jurus Pagar Nusa Itu Diciptakan Untuk Insan Pencaksilat Artinya Semuanya Bisa Belajar Apalagi Keluarga Besar Pagar Nusa Ada Satu Saran Agar Tertib Administrasi Kami akan Sanggup Melatih Ketika Ada tugas Dari Pimpinan Pusat Misalkan Dari Teman-teman Luar pulau Atau Luar negeri Misalkan Mau Belajar Mau Datang Surabaya Kami Persilahkan Tentunya Dengan Lebih Baiknya Izin Kepimpinan Pusat Luar pulau Insyaallah Saya Welcome Memang Seharusnya Dan Saya Memang Merasa Banyak Utang Budi Di Pagar Nusa Saya Dimulai Kecil Ya Juga Dididik Dari Pagar Nusa Bahkan Sampai Sekarang Alhamdulillah Bezeki Juga Dari Pagar Nusa Mau Tidak Mau Saya Harus Tetap Di Pagar Nusa Alhamdulillah Saya Di Surabaya Utara Ini Sama Pelatih-pelatih Muda Dijadikan Tersebut Jadi Kalau Ada Apa-apa Ada Ranting Baru Itu Mesti Belianya Izin Ke Saya Soan Akhirnya Saya Kasih Support Tetap Lanjutkan Yang Terpenting Kebanyakan Di Pelatih-pelatih Kita Itu Adalah Sungkan Atau Enggan Untuk Menitipkan Ke Pelatih-pelatih Yang Yang Sudah Bersertifikasi Atau Yang Sudah Pernah Membuktikan Terus Terang Saya Sendiri Ini Kadangkala Juga Sering Latihan Tidak Hanya Latihan Sering Latihan Sering Bersering Ke Teman-teman Pelatih Yang Lain Bahkan Kita Juga Sering Komunikasi Dengan Pelatih-pelatih Perburuan Lain Terkait Prestasi Dari Situ Miatnya Menggurui Terbuka Sama-sama Saling Belajar Lebih Nyaman Ketika Belajar Bersama Karena Prinsip Terutama Di Orang-orang Madura Tidak Ada Yang Namanya Saya Melatih Tidak Ada Yang Ada Kita Latihan Bersama Bahasanya Orang Madura Tukar Pikiran Dari Situ Yang Membuat Kami Senang Selalu Belajar Di Bagar Nusa Terutama Kemarin Di Pelatas Pengalaman Sangat Luar Biasa Memang Saya Tutor Ketika Itu Saya Pemateri Tetapi Saya Banyak Mendapatkan Ilmu Dari Perburuan Perburuan Yang Ada Di Luar Jawa Banyak Sekali Hal-hal Yang Unik Yang Bisa Saya Pelajari Dan Kami Terus Aplikasikan Penampilan Penampilan Ke Pagar Nusa Selanjutnya Nusa Selanjutnya Selanjutnya Selanjutnya